Om Oto berada di Gaikindo, Jakarta, Otowik 2023 Nah, bootnya Citroen Dan disini ada Citroen Ami Buggy Ini mobil lucu, gak pada umumnya Jadi mobilnya itu gak ada AC Tapi pake laptop Dan pintunya itu cuma plug-in hybrid electric vehicle Apa itu plug-in? Jadi mobil ini Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube-nya Otoban Indonesia Dan hari ini Om Oto berada di Gaikindo, Jakarta, Otowik 2023 Nah, Om Oto mau lihat mobil-mobil baru apa sih yang ada disini Selain yang kemarin, mungkin udah ada yang baru juga ya Cuma beberapa ada yang Om Oto baru lihat nih disini Mau cek mobil apa aja Kita lanjut Selain pameran otomatik, disini juga ada pameran asteroris Dan ini salah satunya Anti-karat Band protection Coating juga semua ada Di sebelah sana ada dari sponsor Dan kita mendingan daripada asteroris-asteroris Kita lihat mobil baru ya Di hall pertama yang Om Oto masuk ini Ada Mercedes-Benz, ada Mazda Ada BMW, Subaru Baru dan juga ada Cherry Bukan buat Cherry ya Ini lebih Cherry Kita coba Kita lihat ada mobil apakah di boot pertama Disini Mercedes-Benz itu Di sini Mercedes-Benz itu ada display Satinit C200 yang paling baru 2003 Terus juga AMG JLA35 dan juga JLA200 Nah JLA35 ini JLA35MG ini tidak seperti AMG pada umumnya Kalau sebelumnya itu dia ada JLA45MG Kalau JLA45MG itu dia One man man engine Jadi satu mesin yang pegang satu orang Nah sekarang sudah berbeda Jadi kayaknya dibikin lebih ke mass product Dan Om Oto kemarin sempat ada lihat Banyak fitur pengurangan seperti jognya itu Tidak seperti JLA45MG yang dia pakai Semi bucket seat Ini dirubah jadi lebih comfort Jadi racingnya itu dirubah menjadi lebih fun to drive Sepertinya Ya kayaknya seperti itu ya Kita lanjut ya Di boot selanjutnya ada Porsche dan juga dari BMW Kalau Porsche disini menampilkan Memajang 718 Cayman Dan sebelahnya ada Taycan dan belakangnya itu ada Porsche Makan Macan Ini jarang sih Om Oto jarang banget Nelihat Porsche Dia ada display Di pameran mobil seperti ini Dan sebelahnya ada BMW Itu dia ada Pajang yang di Ini yang M5 ya kayaknya M5 terbaru Terus juga M3 terbaru Apa cuman Kayaknya sih lebih kasusoris M nya ya Bukan seri M yang tipe paling tinggi Karena Om Oto lihat Yang kalau BMW ini lebih ke Banyaknya itu bukan buat performance Lebih ke passenger pada umumnya Ini Banyak kok Jarang karena kemarin yang di MS itu kan Dia pajang mobil elektrik Nah ini beda nih Nah Di boot selanjutnya Ada dari Mazda Mazda itu ada Mazda 2 CX-5 All-Wheat Drive Om Oto belum pernah lihat Terus juga ada Miata Terus juga ada CX-3 Ini rada banyak sih Kemarin soalnya Mazda juga Nggak sebanyak ini Nah di boot selanjutnya Ini Om Oto Lihat Subaru Sepertinya sedang Melaunching mobil baru Tapi nggak usah Melaunching juga mobil Udah keren-keren banget Disini ada WRX Wagon Subaru BRZ Dan juga WRX Sedan Ya Otomnya seperti udah tau WRX itu Auranya Balap sekali Dan warnanya udah pasti Warna biru Nah di belakang Omoto ini Omoto sedang berada Di bootnya Cherry Seperti biasa Cherry Tigo Pre Cherry Tigo 7 Pro Cherry Tigo 8 Pro Dan yang paling menarik Buat Omoto itu Adalah Omoda 5 Omoto bilangnya Mobil Luna Maya aja Karena Luna Maya Kemarin beli mobil ini Dan menurut Omoto Ini dengan harga yang Hanya 300an Hampir menuntuh 400 Dari desainnya itu Udah keren banget Velg juga Perpaduannya bagus Interior juga Serasa naik Lexus Dan Buat di dashboardnya itu Juga kelihatan Lebih futuristik Apalagi kalau misalnya Dilihat di depan ini Futuristik banget Nah Jadi selain yang tadi Aksesoris yang Omoto bilang Kalau otomain mau pasang audio Bisa Kaca film bisa Terus juga Buat deskamp juga bisa Jadi disini selain beli mobil baru Udah liat mobil Mobil modifikasi juga Disini juga ada aksesoris Jadi tinggal pilih Kita lanjut ya Nah di boot selanjutnya Disini ada Nissan Yang membawa Serena Nissan Magnite Tera Nissan E-Kicks Dan juga Yang paling baru Nissan Leav Nissan Leav itu yang elektrik Ya kemarin di EMS Gak ada Ini Omoto juga Suka ngeliat di mobil Di film-film Amerika sekarang Itu banyak banget Yang pake Nissan Leav Lift bukan Leav Lift Daun Jadi ini elektrik Dan ini Kalau di Amerika Laku banget Karena Dia katanya iris Jadi bootnya MG Seperti biasa Dia ada New ZS Dan itu MG4 EV Elektrik yang akan dijual Sebentar lagi Kemarin kita juga udah liat Jadi di EMS Nah Omoto sekarang Di depannya Bukan di belakang Di depannya Bootnya Citron Dan disini ada Citron Ami Buggy Jadi ini mobil lucu Gak pada umumnya Jadi mobilnya itu Gak ada AC Tapi pake restop Dan pintunya itu Cuma pake Cipa bajak Jadi ini bukan buat pembakaian Dalam kotak Ini cuma buat di pantai-pantainya Ini lucu sih Dan juga disini ada Citron C3 Dan E-C4 E-C4 itu dia elektrik Dan ini hari ini Lebih rame Dari Kemarin hari Minggu Mungkin karena kemarin Kepotong sama Blackpink kali ya Jadi orang pada males Ini lebih rame Daripada kemarin Boot selanjutnya Ada Mit Isuzu Terus juga ada Kia Ada Mitsubishi Dan juga Suzuki Nah kalau Isuzu ini Sedikit menarik Karena dia gak punya Mobil passenger Dia hanya Traga Dan juga Isuzu di Max Yang dimodifikasi Ada kayak buat Mobil di patroli Di tol Ataupun dia buat ngangkut barang Nah Kalau di Kia ini Ini ada yang sedikit menarik nih Selain di panjang Sedona Karen Seltos Dan juga Sonnet Yang seperti biasa lah ya Jualannya Kia Dia ada pajang EV6 GT Line Yang akan di launching Ya mungkin sekitar tahun ini Ini mobil keren banget Karena dia elektrik Harganya sekitar 1 miliar lebih Dan diklaim Adalah mobil Paling Jauh jarak tempuknya Untuk elektrik Buat di Mitsubishi Tidak ada penambahan menarik Hanya expander Dan juga Pajero Dan juga Pajero yang menarik Sudah Putusuki itu Juga tidak banyak penambahan Kayak Ada Baleno Ada juga XL7 Ada Espresso Dan ada Suzuki Grand Vitara Nah Kalau Grand Vitara ini Kemarin tidak menyebutkan harga Tapi sekarang sudah Dikasih tahu harga Pricenya Dan menurut Omoto Ini oke banget Nah di hall terakhir dan hall yang paling besar ini Ada Toyota Dan di depannya seperti biasa Mau dimanapun Ada Honda Nah sebelahnya Toyota Ada Lexus Lexus ini juga Kemarin Ada gak ya Lexus? Ada ya Lexus ya Ada Lexus Dan di sebelah sana Hyundai Jadi kayaknya 3 merek ini Lagi ini Guntok-guntok kan Kalau misalkan gak ada Lexus Jadi kayak ribut bertiga kali ya Terus Di seberangnya itu Ada Rehatsu Ini kita lihat Ada mobil apa aja sih Disini Jadi ini kan Yang Otoman mau Pada banyak nanya kan Toyota Agia baru Omoto kasih langsung mau disc Deketin aja dulu sini Bannya udah pake GT Radial Campiro Udah gak ada lawan Ingat GT Radial The best Nah jadi Ininya Harga Baru di launching kemarin Pas pembukaan GJW Dan ini harganya Dan disini Ini ada versi Yang buat nanti Dipake buat Isom Ini tipe paling tingginya Dari Toyota Gazor Racing Indonesia Kemarin pas loading in sih Bunyinya udah menarik sih Mesinnya udah dimodif Terus suspensinya juga Udah dimodif Kampas remnya aja udah diganti Piringnya juga sudah diganti Velgnya udah pake Velgnya TRD Ingat Gazor Racing itu Rebrand dari TRD Bannya GT Radial Terus juga interiornya menarik Bikin sakit mata Tapi ini bukan buat dibalepannya Nanti diganti lagi Tapi Ini mobil yang akan dipake Buat nanti isom Nanti setelah vlog ini Omoto akan bikin vlog sendiri Perbedaan antara Toyota Agia GR Dan Toyota Agia Tipe G Jadi Kedatangan Mobil baru Launching All new RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle Apa itu plug-in? Jadi mobil ini Bisa mengisi nge-charge baterainya itu Sembari jalan Bisa juga Dicolokin Dicolokin pake Yang di charging stationnya Seperti biasa mobil elektrik lah Jadi Ini bisa jadi dua pilihan menu Mau dipake Pia jalan misinya bisa Mau dipake di charge pun bisa Dan ini mobilnya Harganya lumayan Harganya Lumayan Walaupun omoto Gak tau sih arke berapa Tapi ini keren banget Coba kita liat dulu Ini 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 Pake tangki bensin kan Tapi ini Batere Oke Buat nge-charge Batere Dan kita Kesebelahnya Ada lagi Sekalunya masih Dari dalam Jadi ini bisa isi bensin juga Selain bisa di-charge juga Jadi mobil ini Bisa pake bensin Bisa juga Diisi pake listrik Di bus selanjutnya Kita masuk ke Lexus Ini ada RZB EV Ini juga elektrik terbaru Kemarin baru di-launching juga Di belakangnya itu Ada mobil menarik RX 450 H Plus Luxury Itu mobil keren banget Dan sini dipajangnya Semua hampir yang elektrik Enggak Semua hampir elektrik Emang semuanya elektrik Jadi sekarang Elektrifikasi Itu sudah Nge-booming banget Jadi Ya temen tinggal pilih Sudah siap sekarang Atau Masih nanti-nanti Nah Di bus Toyota Eh di bus Toyota Di bus Honda itu Ada Honda Brio Warna hijau Tapi gak ada yang baru Lanjut aja Kita masuk ke busnya Daihatsu Disini ada Toyota Ayla terbaru Yang Ya Satu Satu Aku sih bilangnya Kita satu platform Dengan Agia Nah Ini bedanya mungkin Bukan mungkin ya Seperti biasa Harganya lebih murah Tapi kita lihat dulu Fiturnya seperti apa Karena Yang disini pun Dia sudah dihilangkan Itu DRL-nya Velgnya sama lah Bannya udah pasti Jadi radial Velgnya R14 Lampunya tidak ada yang dirubah Tetap pakai LED Dan untuk interiornya Ini Lumayan banyak yang dihilangin Kayak Dia tidak ada pedal shift Seperti yang tadi G Engine start Tapi tetap ada Terus juga panel-panel Seperti ini Ya tetap dibikin Plastic Suprisely Ternyata Aila itu Ada yang lampunya Tidak LED Jadi masih pakai Halogen Ini Ini sih Lucu Walaupun dia Velgnya sama Velgnya sama ya Bannya juga sama Tetap Nah Ternyata Audionya pun beda Dia cuma double din Tapi cuma pakai USB Tidak pakai Tidak pakai yang layar Seperti tadi Dan ini manual Jarang-jarang sih Terus ini juga pun Masih yang tipe puter Ya mungkin dia buat Ngejar harga kali ya Buat orang-orang Masih tetap bisa beli Aila ini Makanya dia bikin Yang seperti ini Untuk di Dayatsu Jadi gimana otoman Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 tahun ini Lebih seru ya Dimaninya 2022 Pokoknya kalau misalkan Otoman Masih ada waktu nih Sampai dengan hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 Kalau mau lihat mobil modifikasi Yang seperti di depan itu Dan mobil-mobil baru Yang belum tentu ada Di jalan lagi nanti Otoman tinggal datang Ke JCC aja Di Senayan Sampai tanggal 19 Maret 2023 Sekarang Omoto Laper Memahan dulu Oke Jangan lupa Subscribe Share Like Comment Youtube Otoman Indonesia Kita lanjut ke next vlog Bye посмотр meetu Jangan lupa